Selamat pagi, Bapak, Ibu, teman-teman semua di sini. Saya paling muda di sini, kalau dari tadi disebut-sebut oleh Mbak Dikna milenial. Tapi sebenarnya kalau kita maju ke definisi milenial, itu usia akhir 20-an sampai awal 40. Jadi saya sendiri sudah 30, saya tidak muda lagi. Yang muda lagi ada lagi generasi Z, yaitu mahasiswa-mahasiswa sekarang atau workforce terbaru dalam dunia kerja sekarang adalah generasi Z. Yang dibandingkan saya jauh lebih tinggi literasinya terhadap data, jauh lebih mampu untuk bernavigasi di dunia digital seperti sekarang dibandingkan generasi-generasi sebelumnya. Dan yang terpenting lagi adalah mampu mengelola jauh lebih banyak informasi dan memfilter informasi daripada generasi-generasi sebelumnya. Kalau generasi sebelumnya masih rawan hoax, generasi yang lebih muda sudah bisa menyaring mana yang hoax, mana yang bukan. Jadi kalau misalnya ada grup WA, mereka mungkin menggunakan WA untuk hal-hal yang jauh lebih kreatif daripada generasi-generasi sebelumnya. Tapi itu kita bicara tentang generasi, tapi sekarang kita bicara tentang pemanfaatan dashboard sistem kesehatan untuk kemantauan status gizi dan potensi pengembangannya. Jadi kalau misalnya kita berbicara tentang data atau dashboard atau tadi sistem yang sudah dibuat oleh lead bank atau yang kita bicarakan dengan Pak Anies tadi. Kalau bicara sistem, oke. Tapi kita bicara di sini tentang bagaimana sistem data bisa mempengaruhi policy. Nah di sini kalau kita bicara lagi tentang generasi, apakah komunikasi data kita, misalnya saya yang milenial, membuat sebuah visualisasi nih. bagus-bagus, warna-warni, tapi saya komunikasikan dengan misalnya pejabat-pejabat teras atas yang berusia sekitar 50-an, generasi boomer sebutannya. Tidak efektif. Karena kita-kita yang milenial, bahkan generasi Z, lebih mampu, lebih literal untuk data-data visualisasi atau hal-hal yang lebih kompleks, visualisasi yang lebih kompleks dan mampu menginterpretasi itu dan mampu mencari ide, berpikir kreatif dari situ. Tapi tidak selalu seperti itu. Nah, saya ingin memperkenalkan dashboard sistem kesehatan. Ini adalah sebuah inisiasi yang dibuat oleh Pusat Kebijakan dan Menteri Kesehatan UGM. Ini masih inisiasi awal, kami baru running sekitar belum sampai satu tahun, masih efektifnya adalah 7 bulan, sekitar 7 atau 8 bulan. Kita coba untuk membuat semacam website yang bisa menjebatani antara data dan pengambil kebijakan. Jadi kalau misalnya tadi kita bilang teknologi is everything, teknologi is more important than policy. Tapi Nadiem ketika masuk ke dalam sistem mengatakan bahwa, oh berubah, tapi seperti kata Pak Anies, memang pada kenyataan seperti itu. Negara kita, masyarakat bisa melakukan banyak hal di dalam level grassroot, data rumput, bisa mengubah perilakunya, bisa mengubah segala macam. Tapi kalau kita bicara tentang ekosistem kita hidup, itu hanya mikrosistem apa yang kita lakukan di masyarakat. Tapi hidup kita pada banyak hal, mudah atau tidaknya hidup kita dipengaruhi oleh policy dari pemerintah atas. Misalnya yang belakangan, heboh, sistem zonasi. Misalnya, sistem zonasi tidak ada di kendali kita. Tapi itu membuat banyak ibu-ibu kesulitan untuk mencarikan sekolah untuk anaknya. Itu ada pada level policy. Policy adalah level pemerintahan adalah level yang paling lambat untuk mengadopsi perubahan dibandingkan masyarakat. Masyarakat relatif lebih cepat, tapi makin ke atas, makin tersistemasi sebuah sistem, makin sulit untuk mengubahnya. Kita coba untuk maju ke sana. Jadi kalau kita bicara tentang gizi, tadi seperti EPP GBM, dan banyak tools lainnya adalah untuk membantu visualisasi data gizi. Jadi kalau kita lihat di dunia ada Global Breachfeeding Scorecard, ada Access to Nutrition Index. Terus ada juga, itu untuk singular indikator. Jadi indikator-indikator yang spesifik, misalnya untuk menyusui, atau untuk fortifikasi gizi, atau untuk status manutrisi akut. Atau ada juga yang sifatnya multiple. Jadi berbagai indikator dimasukkan ke dalam situ. Jadi seperti indikatornya World Bank, indikatornya FAO, dan lain sebagainya. Sebenarnya ada banyak beredar di dunia, alat bantu visualisasi data. Tapi kenapa sih visualisasi data itu jadi hal yang populer saat ini? Karena visualisasi data itu lebih mudah dicerna. Karena kita manusia relatif makhluk visual. Jadi kita lebih gampang menangkap sesuatu yang kita lihat ketimbang dalam bentuk angka atau tabel-tabel. Jadi misalnya di DAS itu, saya membuat semacam peta sistem kesehatan. Itu kalau dijadikan tabel, ada sekitar lima puluhan halaman tabel. Saya ringkaskan menjadi satu visualisasi untuk mempermudah pembacaan data. Nah, kita dari IPKMK ingin membuat inisiatif untuk membuat dashboard sistem kesehatan. dashboard sistem kesehatan ini, seperti yang saya sebut adalah upaya untuk menjembatannya antara data dan policy. Jadi bagaimana policy, kebijakan-kebijakan itu bisa dibuat berbasis data. Saya kira secara nasional kita relatif tidak punya masalah. Seperti inisiatif Pak Dodi tadi, sudah diadopsi secara nasional. Tetapi yang jadi masalah adalah, tadi seperti disebut Pak Anies, teknologi itu tidak merata di setiap daerah. Jadi kita ingin mencoba membangun sistem kesehatan dari pinggiran. Itu salah satu cita-cita UGM juga sudah masuk Outlook kemarin. Jadi membangun Indonesia dari pinggiran. Kita coba membangun kapasitas provinsi ini untuk membuat kebijakan berbasis data. Jadi ini tujuan DAS, jadi mengumpulkan data dari berbagai sumber yang terbuka. Sifatnya inklusif, jadi kalau kita misalnya bicara data kementerian, mereka hanya akan menampilkan data-data yang diproduksi oleh kementerian sendiri atau dari data-data yang sifatnya umum. Kita bersifat inklusif, kita memasukkan semua jenis informasi yang ada di pasaran, kalau saya sebut di pasaran, dan mengumpulkannya dalam DAS untuk memberikan lebih banyak opsi informasi bagi pengambilan kebijakan. Jadi di sini kita punya data BPJS, data RISKESDAS, data dari Kemenkes, dan lain sebagainya. Kita masukkan. Lalu, yang menarik dari DAS ini adalah kita memanfaatkan jejaring dengan berbagai perguruan tinggi. Jadi kalau UGM sendiri itu kan lingkupnya memang kecil. Jadi kalau kita bicara PKMK sendiri, staffnya hanya sekitar 50 orang. Untuk mengursi DAS ini hanya sekitar 10 orang paling banyak. Dan itu tidak mungkin untuk memantau seluruh Indonesia. Jadi UGM selalu punya histori untuk membangun jejaring dengan universitas-universitas lokal. Jadi kita sebagai, kalau saya bilang salah satu universitas terbesar di Indonesia, punya kewajiban untuk turut meningkatkan kualitas akademik dan pengembangan di berbagai universitas di daerah. Salah satunya DAS ini punya fungsi seperti itu, yaitu untuk membuat karya bersama dengan berbagai perguruan tinggi di daerah. Jadi kita sekarang sudah berpartner dengan 13 universitas di daerah dan masih akan bertumbuh untuk sama-sama berkontribusi membuat dashboard sistem kesehatan yang bisa memberikan informasi-informasi di daerah. Jadi kurang lebih seperti ini gambarannya. Mungkin kita bisa sambil lihat sedikit seperti apa DAS itu. Terima kasih. Oke, bisa dikotar videonya saja. Apa itu DAS? DAS adalah laman yang berisikan data dan dokumen meliputi data indikator pembangunan kesehatan, beban penyakit, dan penggunaan fasilitas kesehatan. DAS tidak hanya menampilkan data, tetapi juga penelitian kebijakan, analisis kebijakan, dan rekomendasi kebijakan. Sebagai mana di dashboard pesawat, data harus digunakan untuk keputusan. Dalam hal ini, keputusan dalam proses kebijakan kesehatan. Ada dua tingkat DAS saat ini, DAS tingkat nasional dan DAS tingkat provinsi. Visi DAS nasional adalah untuk menjadi rujukan utama dalam pengembangan kebijakan sistem kesehatan di Indonesia. DAS nasional terdiri atas tiga misi, yaitu 1. Menyediakan data terbaru untuk mendukung pengembangan kebijakan kesehatan. 2. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia kesehatan dalam kebijakan kesehatan melalui pelatihan dan kerjasama. 3. Menyediakan sarana untuk komunikasi dan diskusi kebijakan kesehatan. Bagaimana cara menggunakan DAS nasional? Pertama, membuka halaman www.kebijakankesehatanindonesia.net. Kedua, pilih kolom pada bagian kanan bertuliskan DAS. DAS nasional diakses dengan memilih kolom hijau bertuliskan klik di sini. Halaman DAS nasional memiliki dua kelompok utama, yaitu 1. Baris berwarna merah, berisikan beberapa data seperti data fasilitas kesehatan, layanan primer, SDM kesehatan, utilisasi, dan data kesehatan lainnya. 2. Analisis data, berada di baris biru, berisikan dokumen penelitian, analisis, dan rekomendasi kebijakan. 3. Fokus isu dalam setiap dokumen adalah CKN, kematian ibu, stunting, kanker, dan kardiofaskuler. Maka, keberadaan data yang dianalisis dapat menjadi suatu masukan bagi pemerintah. Selain itu, DAS juga menyajikan referensi bacaan dan pelatihan penulisan untuk meningkatkan kompetensi analisis maupun pemanfaatan data. Apa itu DAS Provinsi? DAS Provinsi adalah lama yang menyajikan data sistem kesehatan provinsi. Selain itu, juga berisi penelitian kebijakan, analisis kebijakan, serta polisi brief atau polisi memo. Visi DAS Provinsi adalah menjadi rujukan utama untuk pengembangan kebijakan sistem kesehatan di provinsi. Misi DAS Provinsi terdiri atas tiga, yaitu 1. Menyediakan data terbaru untuk mendukung pengembangan kebijakan sistem kesehatan di provinsi. 2. Meningkatkan kemampuan SDM kesehatan dalam analisis kebijakan kesehatan melalui pelatihan dan kerjasama antar lembaga. 3. Menyediakan sarana untuk komunikasi dan diskusi dalam kebijakan kesehatan di provinsi tertentu. Bagaimana cara mengakses DAS Provinsi? Pertama, membuka halaman www.kebijakankesehatanindonesia.net. Kedua, klik kolom pada bagian kanan bertuliskan DAS. DAS Provinsi dapat diakses dengan klik peta yang ada di halaman utama. Pengguna memilih provinsi yang ada di peta, contohnya adalah Provinsi Sumatera Utara. Dalam halaman DAS Provinsi juga terdapat dua tampilan utama yaitu 1. Data sistem kesehatan dalam baris merah. 2. Dokumen analisis data pada baris biru. Dokumen ini dapat menjadi rujukan untuk pemerintah daerah dalam mengambil keputusan. Halaman DAS Provinsi dikelola dan menjadi tanggung jawab oleh mitra universitas yang berada di masing-masing provinsi. PKMK FKK MK UGM membuka kesempatan secara luas untuk menjadi mitra universitas DAS Provinsi. Bagaimana menjadi mitra universitas DAS Provinsi? PKMK FKK MK UGM dalam mengembangkan DAS membutuhkan partisipasi berbagai pihak untuk mengelola DAS Provinsi. Pendaftaran menjadi pengelola DAS Provinsi dapat dilakukan dengan cara Pertama, klik kolom pendaftaran. Dua, isikan data instansi beserta kontak person yang dapat dihubungi oleh tim fasilitator DAS jika semua data telah diisikan. Selanjutnya, klik Submit untuk mendapatkan konfirmasi pendaftaran. Selamat mengakses DAS! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bapak-Ibu atau teman-teman sudah ada gambaran? Kalau kita lihat dashboard sistem kesehatan provinsi memang ini baru inisiasi awal. Jadi kalau dilihat masih sistemnya kasar, belum terlihat cukup millennial, belum terlihat cukup intuitif, tapi kita membuka sebuah langkah awal ke sini. Kita punya di situ salah satu inovasi kita dalam membuat peta penyakit. Itu saya kira salah satu dari yang cukup awal di Indonesia untuk memvisualisasi data dalam bentuk peta dengan warna yang cukup menarik. Tapi sekarang sudah banyak diadopsi. Kita lihat akhir-akhir tahun kemarin dan awal tahun ini banyak sekali visualisasi data tentang gizi yang muncul dari Bapak Nas, dari UI, dari sistem yang dibuat oleh Pak Dodi juga. Tapi saya ingin menggarisbawahi bagaimana sih pengembangan das ke depan ini. Apakah kita mengikuti, sudah kayak gitu saja ada visualisasi terus selesai. Jadi kalau kita bicara tentang tujuan visualisasi data dan digital keseluruhan, ada dua hal yang perlu disoroti, yaitu tentang visualisasi data itu bertujuan untuk mendapatkan akuntabilitas. Jadi kita butuh visualisasi data ataupun laporan dari Kemenkes atau lain sebagainya sebenarnya adalah wujud akuntabilitas. Masyarakat dan dalam hal ini juga kita sebagai akademisi punya hak untuk mengetahui informasi dan status misalnya gizi dari pemerintah ataupun dari berbagai sumber lainnya untuk tahu Indonesia ini sudah sampai mana sih. Jadi kalau kita bicara tentang visualisasi data akuntabilitas, akan cenderung berfokus pada indikator-indikator capaian dan pemeringkatan. Jadi capaian, misalnya capaian angka kematian ibu, terus berat badan bayi baru lahir, dan lain sebagainya, itu kaitannya capaian. Tapi ada fungsi lain yang saat ini akan bergerak ke sana, yaitu untuk membantu perencanaan implementasi dan monitoring. Yaitu untuk menyediakan data yang mendukung keseluruhan proses perencanaan implementasi dan monitoring di daerah. Nah ini yang menjadi tantangan besar. Salah satunya tadi kalau kita lihat data dari Pak Dodi, itu sudah sampai ke sana. Tapi kalau kita, EPP BGM akan bermain lebih banyak di area surveillance. Ada data by name by address. Jadi posyandu bisa langsung menindaklanjuti kasus-kasus apa yang di lapangan. Kita ingin membuat ini berada di level kebijakan. Jadi kebijakan apa yang bisa dibuat oleh pemerintah daerah dengan dibantu mitra universitas untuk memperbaiki status gizi secara sistemik. Seperti itu. Nah, terus yang belum lengkap, yang belum kita kembangkan adalah secara fundamental adalah visualized data masih memiliki theories of change yang terlalu luas. Jadi kita belum menspesifikan apa yang pengen diubah. Jadi misalnya stakeholder-nya siapa, penyimak utamanya siapa. Jadi kalau misalnya kita memang ingin menyasar gizi ini adalah menyasar pemegang kebijakan, kita persempit itu, tarik komitmen pemegang kebijakan, lalu target nih seperangkat keputusan atau perilaku apa yang ingin dipengaruhi. Jadi keputusan apa yang ingin kita pengaruhi dan perilaku yang ingin dipengaruhi. Lalu kita juga perlu memberikan alur yang jelas bagaimana data yang tersedia dan aksi-aksi terkait membawa pada perubahan yang diinginkan. Ini krusial karena selama ini kita sering dijadali dengan data, dengan visualisasi, dengan tabel. Tapi kita tidak memberikan decision maker di daerah cara untuk mencapai perubahan tersebut. Jadi kalau kita punya banyak informasi, punya banyak teknologi, mungkin punya alat sistem, tapi bagaimana cara mereka improve, cara mereka berubah. Ada daerah-daerah yang punya advantage, punya sumber daya manusia yang cukup memadai dan cukup berkompeten untuk membuat strategi-strategi di daerah. Tapi kita, seperti teman-teman tahu, banyak daerah yang tidak punya kapasitas untuk itu. Butuh dituntun step by step untuk membuat perubahan kebijakan. Nah, itu adalah sasaran pengembangan das ke depan. Lalu yang kedua adalah menggunakan actionable indicators. Jadi kita ingin menampilkan indikator-indikator yang dapat ditindaklanjuti. Jadi kalau kita misalnya, kalau dalam policy ada tiga hal. Policy termasuk kebijakan gizi, ada enabling environment, ada enacted legislation, ada coverage. Nah, apa itu enabling environment? Jadi indikator-indikator yang kaitannya untuk membuat pekerjaan atau tindakan atau program-program gizi berjalan dengan mudah. Jadi misalnya adanya institusi yang membantu untuk gizi, misalnya ada pokjanya atau ada segala macam. Lalu ada profesional nutrisinya, tenaga gizinya apakah ada atau tidak. Statusnya harus kita pantau untuk memastikan bahwa enabling environment untuk mencapai status gizi yang baik di masyarakat itu tercapai. Jadi kalau misalnya suatu daerah, posyandunya kurang misalnya. Environment-nya tidak cukup enable, tidak cukup memberikan ruang bagi pengambil keputusan untuk mengembangkan status gizi di daerahnya. Jadi ini juga saya catatan penting. Ada enabling environment, ada enacted legislation. Kita memantau legislasi apa yang sudah muncul terkait pengembangan gizi. Dan legislasi apa saja yang ideal dibuat oleh pemerintah daerah untuk memastikan status gizi di daerahnya baik. Atau spesifik untuk misalnya daerah-daerah dengan kondisi stunting yang cukup parah. Regulasi apa yang bisa menstimulasi OPD-OPD untuk meningkatkan status gizi di masyarakat. Dan yang terakhir coverage. Ini yang saya kira sudah muncul di banyak tempat. Yaitu status-status. Misalnya, status kesehatan ibu dan anak, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir dari DAS adalah kami ingin coba meningkatkan visual impact. Yaitu kita ingin mencoba lebih banyak lagi menggunakan berbagai cara dalam menampilkan data. Jadi, kalau misalnya kita punya masalah dengan data yang tidak bisa diinterpretasikan oleh boomer, misalnya, jadi kita akan coba untuk membuat data itu lebih mudah lagi dibaca, lebih mudah diinterpretasikan oleh semakin banyak orang. Jadi, tidak membuat orang jiper, wah, ini data apa nih? Wah, kok kok kayaknya kompleks banget? Kok kayaknya susah banget untuk dilihat? Kita tidak ingin ada hal tersebut. Kita akan coba meningkatkan visual impact dan meningkatkan kemudahan seorang dalam mencapai data. Dan terakhir, prinsip DAS adalah co-creation. Ini co-creation ini kalau menurut saya milenial banget, mungkin malah boomer banget. Jadi, dalam situasi, kita punya banyak startup saat ini. Kita punya banyak inisiatif-inisiatif. Tim-tim perusahaan-perusahaan moda korporasi besar sudah meninggalkan sistem yang otoritar, jadi direktur menentukan segalanya. Sekarang semuanya diserahkan pada tim-tim. Ada tim yang untuk mengembangkan produk, ada tim yang mengembangkan suatu hal. Dengan prinsip co-creation. Jadi, setiap orang akan membawa value-nya sendiri-sendiri. Value itu adalah kapasitas, misalnya saya punya kapasitas machine learning atau visualisasi data. Terus, Mbak Dikna punya kapasitas kebijakan gizi, misalnya. Atau ada teman yang punya kapasitas advokasi ke lokal. Kita bersama-sama berkumpul untuk menciptakan value bersama dalam bentuk DAS ini. Jadi, DAS adalah upaya co-creation dari kami. Baik, demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.